Intro Hari ini saya mau masak garo ricah dari Manado Jadi siapa yang suka masakan Minahasa Datang ke warung Christine Dijamin pasti kepedisan Istin Kenapa kamu bermain permainan itu lagi Mana permainan yang kakak beli akan kemarin Soilang lagi Itin Kenapa ditanya tidak berjawab Permainanku yang kakak beli akan Saya sudah kasih temanku yang ulang tahun Apa? Kamu kasih temanmu Kamu kira kakak cuma beli pake daun itu? Itu pake celengannya Kakak itu kakak bongkar buat belikan kamu permainan Kamu cuma kasih orang Bagaimana kamu ini? Pokoknya tidak ada lagi mau minta-minta permainan Kakak sudah membeliakan Karena cintamu selalu ada untuk ku rasakan Kau datang dengan sanyi Memberi makna di dalam hidupku Kau sempat ku rasakan Tidak ada lagi menang-minta permainan yang selalu benar Tidak ada lagi perempuan yang selalu benar Dia sotemu berani memenang-menang sendiri sama Tidak usah takut boy Nanti Noe yang tanggung jawab Guys Lihat siapa yang datang Target datang teman-teman Ini waktu mungkin Nona inti Kis kenapa? Ada masalah lagi Itin Jadi tidak tega saya melihat kamu hari ini Kristin Kamu kenapa Itin? Coba kalau ditanya Jawab Jangan kau diam Membisu Ih malah tunduk Kayak putri malu kena hujan Cerita Kristin Jangan panggil kita orang main tebak-tebakan begitu Tuhan kasih kita orang jadi temanmu Kristin Bukan cuma untuk baganggu kamu Tapi Untuk membantu kamu juga Kalau ada masalah Iyo Kristin Karena teman itu seperti magnet Ada negatif Ada juga positif Nah Ya bisa di bilang juga Teman itu seperti pohon aren Kristin Betul itu Julio Ada sagu yang bikin kamu jengkel Itin Tapi ada juga gula mereng bikin kamu senang Kamu mau suruh Itin Bateman dengan punsa gue Noel Caru masalah kamu ini Aduh Rifan Rifan Kenapa kamu susah lepaham begini Ingat Kamu itu sekilas dua boy Malu dong sama pincin Rifan Heee Anak kira satu Saya tadi dimarah kakakku di rumah Kenapa lagi kakakmu marah-marah Kristin Bukannya kemarin dia sudah baik belikan kamu permainan Gara-gara permainan itu no Noel Saya dimarah Jangan-jangan kakakmu tidak ikhlas Kristin Bah belikan kamu permainan Kakakku ikhlas Rifan Dia bongkar celengannya demi belikan saya permainan Terus kenapa dia marah-marah dan Itin Karena permainan itu Saya sudah kasih adiknya Ipong Pantes Kalau dia marah Itin Apanya yang pantas pincin Harusnya kakaknya Itin itu senang Iyo pincin Karena adiknya sudah belajar memberi Kelas satu Kelas satu Pait Memang harusnya begitu Tapi kakakku mau Saya yang pakai itu mainan Kasian juga kamu Kristine Kan saya sudah pernah bilang Tidak semua kita yang punya niat baik Mau disangka baik sama orang lain Tapi kamu tidak usah bersedih Kristine Karena kamu sudah berbuat baik Betul yang Rifan bilang Kristine Jangan pernah menyesal Sudah berbuat baik Karena kenyataannya Kristine Supaya orang suka sama orang Kita harus berbuat baik Tapi kita tidak perlu jadi jahat Supaya orang benci sama kita orang Iyo saya yang ditemukan Misal Ini dos apakah Halo penonton Santu Kakak dari Sabang sampai Merauke Saya Papa Noel sebagai penulis cerita di channel Santu Kakak Pada episode kali ini kita punya satu challenge Satu permainan tebak-tebakan Siapa yang berhasil menebak isi dari kardus ini Akan mendapatkan pulsa sebesar 100 ribu rupiah Dan kami akan mencari 3 pemenang Silahkan kirim jawabannya di kolom komentar pada video ini Semoga berhasil Daaah Terima kasih telah menonton!